Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singka Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran lengkap One Piece chapter 1054 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter 1054 ini berjudul Entei atau Kaisar Api Chapter kali ini memiliki color spread yang menampilkan para Yonko saat ini Yang terdiri dari Shanks, Kurohige, Luffy, dan Bagi Masuk ke dalam cerita, buah iblis dari Admiral Yokogyu telah dikonfirmasi Dia mengonsumsi buah iblis tipologia yang bernama Mori Morinomi Secara harfiah, Mori berarti hutan Tak heran mengapa Ryokogyu bisa mengubah jari-jari tangannya menjadi akar Dan memunculkan pohon-pohon, rumput-rumput, hingga bunga-bunga di lingkungan sekitar Kekuatan hutan tentu sangat hebat Apalagi sebagai Admiral, kemungkinan besar Ryokogyu telah mencapai tahap awakening Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Ryokogyu sedang menuju ke Ibu Kota Bunga Dengan tujuan untuk meringkus Luffy Ryokogyu berniat menangkap Luffy untuk membuat Akaino terkejut dan memberinya pujian Dalam chapter terbaru, sepertinya Ryokogyu telah tiba di Ibu Kota Bunga Karena diketahui dia terlibat pertarungan melawan Yamato dan Sarung Pedang Merah Pertarungan antara seorang Admiral melawan Yamato bersama Sarung Pedang Merah pasti cukup menarik Yamato berhasil memukul kepala Ryokogyu Kemudian Momonosuke datang dan meminta mereka untuk menghentikan pertarungan Meminta mereka menghentikan pertarungan merupakan langkah yang bagus dari Momo Sebab jika pertarungan terus berlanjut, maka kekacauan besar akan terjadi di Ibu Kota Bunga Para pertarung di sana mungkin siap bertempur kapan saja Tapi para warga yang baru saja lega dan sedang berpesta nanti akan panik dan berpotensi terluka Oleh karena itu, menghentikan pertarungan adalah hal yang sangat bagus Namun masih belum jelas apakah Ryokogyu akan berhenti bertarung atau tidak Dia terlihat sebagai sosok yang brutal sehingga kecil kemungkinan dia mau berhenti sebelum tujuannya tercapai Meski begitu, semoga saja ada satu hal yang akan membuat Ryokogyu berhenti bertarung di sana Beralih ke tempat lain, Sangs ternyata berada di dekat Wanokuni Sangs berkata sudah waktunya untuk pergi mencari One Piece Kemunculan Sangs di Wanokuni dan perkataannya untuk mencari One Piece merupakan hal yang sangat menarik Entah apakah dia ingin mendapatkan One Piece untuk dirinya sendiri Atau Sangs bermaksud mencari One Piece bersama Luffy untuk menjadikan Luffy sebagai Raja Bajak Laut yang baru Jika ternyata Sangs berniat mendapatkan One Piece untuk dirinya sendiri Maka ada kemungkinan bahwa selama ini Sangs hanya memanfaatkan Luffy dan dia akan memanfaatkan Luffy lebih jauh lagi Sedangkan jika dia ingin mendapatkan One Piece bersama Luffy agar Luffy menjadi Raja Bajak Laut Maka Sangs dan Luffy sepertinya akan segera beraliansi Kemungkinan mana yang benar masih belum diketahui Di sini dikatakan bahwa para kru Bajak Laut Akagami ingin agar mereka segera bertemu dengan Luffy Tapi Sangs berkata bahwa mereka harus mencari Bartolomeo terlebih dahulu Jelas alasan mengapa Sangs mengincar Bartolomeo Itu karena Bartolomeo pernah membakar bendera Bajak Laut Akagami di wilayah kekuasaan Sangs Tampaknya Sangs berniat menghabisi atau sekedar memberi pelajaran kepada Bartolomeo Sebenarnya ini wajar saja karena membakar bendera Bajak Laut adalah sebuah penghinaan atau tantangan Mungkin Sangs belum tahu bahwa Bartolomeo adalah kapten divisi kedua Armada Bajak Laut Topi Jerami Tapi jika nanti Sangs tahu bahwa Bartolomeo adalah kapten divisi di Armada Bajak Laut Topi Jerami Mungkin Sangs akan memaafkannya Apalagi jika Sangs tahu bahwa Bartolomeo sangat mengidolakan Luffy Sangs pasti akan berlaku baik kepada Bartolomeo Sama juga sebaliknya Jika Bartolomeo tahu bahwa Sangs adalah orang yang dikagumi oleh Luffy Mungkin Bartolomeo juga akan mengagumi Sangs dan akan meminta maaf kepadanya Beralih ke hal lain, berita di koran mengabarkan bahwa Raja Kobra telah mati Menurut berita di koran, orang yang membunuh Raja Kobra adalah Sabu Tentu itu merupakan berita besar yang mengejutkan Namun berita di koran tidak selalu bisa dipercaya Kabar Sabu menghabisi Raja Kobra sepertinya adalah bohong Raja Kobra pasti mati karena ulah pemerintah dunia Dan Sabu malah yang dituduh melakukan hal tersebut Ini sesuai dengan teori admin pada video sebelumnya Bahwa Sabu divitnah membunuh Raja Kobra Padahal yang membunuhnya adalah pihak pemerintah dunia Keheran orang-orang terdekat Sabu ada yang menangis Dan ada juga yang panik ketika melihat berita itu Bahkan Dragon sangat shock saat membacanya Dan berkata bahwa kita harus mengkonfirmasi dulu tentang hal ini Diketahui juga bahwa Sabu dan para komandan pasukan revolusi Berhasil menyelamatkan Kuma yang diperbudak di Marijois Dengan begitu, Kuma sekarang ini telah bersama dengan Sabu Namun seperti yang kita tahu Ingatan Kuma telah dihapus oleh Dr. Vegapa Apakah ingatan dari Kuma itu akan kembali atau tidak Masih belum jelas Mungkin ada konspirasi antara Kuma dan Dr. Vegapa Di balik penghapusan ingatan itu Setelah dikabarkan membunuh Raja Kobra dan berhasil menolong Kuma Sekarang ini Sabu disebut sebagai Kaisar Api Level Sabu di mata dunia mungkin sudah setara dengan para Yonko Yonko adalah bajak laut yang menjadi Kaisar Lautan Sedangkan Sabu bukan seorang bajak laut Melainkan pasukan revolusi Karena itulah Sabu disebut sebagai Kaisar Api yang menggambarkan kekuatannya Sebutan Kaisar ini mengindikasikan bahwa level Sabu sudah setara dengan para Yonko Sabu bersama komandan pasukan revolusi berhasil menyelamatkan Kuma di Marijois Padahal mereka hanya berempat Sedangkan di Marijois ada dua orang admiral yaitu Fujitora dan Ryokugyu dan juga banyak pasukan angkatan laut dan CP Zero Melihat kejadian itu, wajar pemerintah dunia sangat mewaspadai Sabu Di bagian akhir chapter kali ini, diperlihatkan Akainu sedang berbicara dengan seorang karakter baru Karakter baru itu adalah Vice Admiral Kurouma Kurouma memiliki arti kuda hitam Dia menjabat sebagai kepala unit investigasi angkatan laut Dia yang bertugas untuk menyelidiki semua kejadian yang terjadi selama referee berlangsung Kurouma ini sepertinya adalah karakter hebat Mungkin dia menjadi angkatan laut melalui program militer yang dibuat oleh Akainu Nah itu tadi, berbagai hal menarik pada chapter 1054 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Toraukun, Syambles